Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Kurang ajar, kita grebek saja rumahnya Renta mengebrak meja penuh emosi Empat kelas kopi yang berada di atasnya nyaris terbalik Aku dan Pak Muji kaget Pelan-pelan bodoh ngebrak mejanya, masih nyicil ini Ucap Mas Adi menenangkan sambil kuyun Sepuluh juta loh Mas itu kan pungan jumlah yang kecil Pengedan, si Cahyono Pak Muji menimpali Aku kena dua setengah juta Pamanku enam juta Marwan sama Mas Pur ketipu empat setengah juta Yang paling parah itu Mbah Guru Sastro Dua puluh sembilan juta Aku mengelah nafas panjang Dipakai buat apa ya duitnya? Hanya geleng-gelengan kepala sebagai jawaban Kami berempat duduk melingkar Mengutuk pelakuan Cahyono Yang belakangan ini baru terungkap Banyak berutang kepada orang-orang sealas rumput Bahkan konon sampai ke desa-desa di kecamatan lain Siapa sangka Cahyono dikenal sebagai pribadi muslim yang taat Pandai bergaul dan ulet bekerja Kehidupan dan kesehariannya amat sederhana dan bersahaja Entah mengapa semua sandangan yang tersemat itu runtuh dalam satu waktu Begitu ia ikut-ikutan bisnis arisan beras Pengkulak terkutuk Cahyono mulai berani bermain-main dengan uang di medan yang sejatinya Tak cukup ia kenal Semenjak ia bergaul dengan mantri jalal Masalahnya beliau selain sudah kaya raya sedari dalam kandungan Memang piawai memutar uang dalam segala aspek bisnis Dan sudah lama sekali mantri jalal terlepas dari reputasi tengkulak sistem IJON Aku ingat betul nasihat guru ngajiku Betapa jailnya sistem IJON itu Sampai-sampai syariat Islam amat keras melarangnya Karena alasan resiko dan ketidakjelasan bentuk hasilnya Para petani dijaminkan pada kredit yang membayarnya dilakukan dengan hasil panen Berdasarkan harga jual terendah Sementara itu Cahyono belajar soal itu dari mantri jalal Yang beliau sendiri sudah lama meninggalkannya Kan konyol Belum juga dapat untung dari sana Cahyono sudah berani menginvestasikan uang hasil titipan para petani tadi Untuk berbisnis ternak Diputar dulu katanya Mulai dari beternak seribu ekor bebek lah Ternak seratus lima puluh kambing lah Naas semua bisnis ternaknya diserang penyakit Gagal total Setidaknya itu yang berhasil kami ketahui Namun misteri besarnya Utang-utang Cahyono masih belum benar-benar terungkap Jadi arisan sistem IJON Itu merupakan penjualan pertanian Yang masih dalam keadaan hijau Atau belum dipanen ya Beberapa bulan belakangan Lelaki alim itu hilang bakti telan bumi Kami pun tak tahu menau Pemicu kesirnaannya Yang pasti ia menanggung hutang menggunung Hutang yang melahap uang-uang dari para warga desa Yang begitu polosnya Dijanjikan untung berlipat Dari skema investasi bodongnya Hampir semua warga desa Alas rumput jadi korban Termasuk kami berempat kala itu Di saat yang sama Sejatinya ia telah kehilangan teman-temannya Hei ranaku Kenapa gak ada yang berani lapor polisi sih? Tanyaku geram Sudah wan Tapi buat urusan begini Mending nyewa Tukang pukul aja lah Lebih manjur Tukang pukul juga susah kan Itu kan alasan dia menghilang Takut remuk Makanya Kenapa gak lapor aja ke polisi? Ribet Lagipula lapor polisi juga kutu ada buntutnya Sauderitno sembari menyalakan batang rokok terakhirnya Lah terus gimana sekarang? Semua terdiam Kami tahu kemarahan kami tak akan ada gunanya Tanpa tindakan nyata Kita sambangi saja rumahnya malam ini juga Ujaritno membara Rumahnya loh kosong melompong Semua keluarganya pindah ke banjar Mau nyari apa kita di sana? Alah daripada kita cuma misu-misu di sini Ia lantas berdiri Siapa yang mau ikut? Pak Muji refleks berdiri juga Mas Adi menyedot sisa batang rokok Lalu menenggelamkannya ke dalam gelas kopi Ia pun ikut berdiri Yowis Ayo tak temenin Wan Rinto menatapku tajam Yang masih bergeming di atas kursi Karena tak ada pilihan lain Aku pun malas-malasan berdiri Tanpa kata sepakat lanjutan Kami berempat meninggalkan halaman depan rumah Mas Adi Membelah malam Menuju kediaman Cahyono Di ujung timur desa Alas rumput yang suram Rumah gedong itu berdiri di tengah ladang sendirian Ladang yang terpenggalai Dulu sebelum semua badai itu melanda Cahyono Pekarangan sekitar rumahnya ditanami aneka rupa Umbi-umbian Sisi selatan rumahnya ada kandang ayam Dan kini tak terlihat kosong dalam sorotan lampu senter kami PLN sudah lama memutus aliran listrik di rumah itu Memandanginya dari kejauhan seperti ini Terenyuh juga rasanya Betapa salah langkah dalam bertindak bisa berefek seburuk ini Wis, ayo Rinta memimpin Menjadikan senter besar milik bapaknya Sebagai mata kedua Aku Mas Adi dan Pak Muci menyusul dalam diam Dengan penerangan api pada pematiknya Berjingkat menghindari semak pelukar Yang sudah semakin tinggi di atas ladang Tak bertuan ini Kabar terakhir yang kami dengar Ladang beserta rumah ini juga Sudah berpindah ke pemilikan Ke orang lain untuk menebus sebagian utang Cahyono Padahal rumah dan ladang ini adalah aset keluarga Apa sebetul? Lewat pintu belakang aja Aku tahu cara membukanya Ucap Mas Adi Ganti memimpin barisan Membaca gelagat itu Besar kemungkinan Mas Adi juga sudah pernah melakukan hal serupa Tak butuh waktu lama bagi Mas Adi Mengakali grendel pintu belakang Suara derit pintu kayu segera menggemah di pekatnya rumah gedong itu Kami terdiang Sinar senter di tangan Rinto Menyisir ke segala penjuru Menangkap bagian belakang rumah yang berdebut dan tak terawat Jika kuhitung mundur sejak lenyapnya Cahyono Mungkin ada sekitar dua bulan Bangunan ini ditelantarkan Woi, ini apa ya? Tanya Pak Muci tiba-tiba Seraya mengangkat pematiknya Rinto cekatan mengarahkan senter Kami berempat kebingungan Melihat sebuah celana dalam perempuan tergantung Di sebuah tali jemuran yang melintang di ruangan kecil dapur Melihat bentuk dan ukurannya sepertinya celana dalam anak remaja Heh, masih basah ini Kaget, aku dan Mas Adi bergantian Memegangnya, memastikan Benar saja, celana dalam itu basah Kami seketika memelankan volume percakapan menyerupai bisikan Berarti ada orang di rumah ini Tanya Pak Muci was-was No, Cahyono Kami semua terlonjak kaget Saat Rinto tiba-tiba berteriak Suaranya menggema Saking deg-deganya Aku tanpa sadar menahan nafas Kelenggangan suasana langsung mengepung Sebelum akhirnya Ketegangan itu berangsur meredah Lalu dengan raut wajah Meremehkan Rinto menyantari wajah kami bergantian Sayang sekali, gak ada siapa-siapa Ucapnya sengak Lah terus nih sempak siapa Alah, paling ada remaja yang main di rumah kosong ini Terus itu segitiga mautnya ketinggalan di sini Repet amat mikirnya Ada benarnya juga ucapan Rinto Meski masih menyimpan ganjalan Kami memutuskan untuk mengabaikannya Rasa tegang dan was-was gini tenggelam dalam rasa penasaran Kami pun berpindah ke ruangan utama Sambil sesekali waspada Menghindari kayu-kayu berpaku yang berserakan di lantai rumah Tiba di ruangan utama Cahaya Purnama menerjang masuk lewat salah satu jendela Yang besar Kepekatan suasana pun terkikis sebagian Akhirnya kami berempat pun berpencar di ruangan besar itu Sekali waktu, suara gaduh dan rusuh meropek kesenyapan Rinto yang paling beringas Sedang aku dan Mas Adi yang relatif lebih santun Semua laji meja kami bongkar Setiap lemari kami jejaki Sampai kemudian Hai, lihat itu Seru Mas Adi Kami berempat kembali merapat Dalam keremangan cahaya bulan yang menyusup masuk Terlihat sebuah buku tulis usang terbuka di atas sebuah lemari pendek Rinto pun refleks mengarahkan bantuan cahaya senternya Catatan utang Mataku memicing Membaca jajaran nama beserta besaran uang di bagian kanannya Hampir semua nama yang ada di sana dapat kami kenali Jelas ini adalah catatan utang khusus warga desa ala serungkut Bajingan Namaku cuma ditulis 8 juta Kurang 2 juta Rinto emosi Mana nama kuan? Tanya pemuji seraya mengurutkan jehi telunjuknya pada daftar nama itu Tidak ada Aku mencelus Selama ini ia selalu meminjam kepada aku Tapi ia tak menganggapnya sebagai utang yang harus dibayar Nama Mas Adi tak ditemukan karena ia memang tak pernah meminjami cahyono barang sepeser pun Tapi aku Jadi gimana? Masa cuma dapat catatan utang ini saja sih? Pertanyaanku tak dikubris Kami akhirnya menjelajahi sisa ruangan bersama Di sebuah kamar Rinto dengan kasar membuka sebuah lemari dengan kakinya Wah ada baju baru Betapa terkejutnya kami menyaksikan sebuah bungkusan plastik berisi beberapa baju tersimpan di dalam lemari Pak Muji kalap mengambilnya Terlihat ada beberapa potong di dalam plastik itu Dan dapat kami pastikan kebaruannya Sebab kami tak menemukan debu di permukaannya Ambil aja bagaimana ini? Tanya Pak Muji Minta persetujuan Terus kamu berharap utangmu dianggap lunas gitu? Tantang Rinto balik Pak Muji mendengus lalu meropek plastiknya dan mengeluarkan isinya dengan kasar Melemparkannya kembali ke lemari Hal yang terjadi berikutnya membuatku terperanjat Pak Muji memelorotkan celananya Lalu mengencingi baju-baju itu Hus, ngapain kamu? Aku memekik keheranan Kita susah-susah nunggu duitnya Dia malah enak-enakan beli baju baru Mas Adi dan Rinto tertawa terbahak-bahak Menyaksikan aksi nekat Pak Muji Dan yang jauh lebih nekat lagi Rinto juga ikut-ikutan Namun alih-alih lemari Ia mengencingi kasur usang Yang tergulung di sebuah ranjang kayu di kamar itu Mampus kamu no, mampus Mas Adi yang memegangi senter mengikik kegelian Melihat aksi nekat Rinto dan Pak Muji Sepenci-pencinya aku dengan kelakuan Cahyono Tidak sampai hati juga Melihat rumah teman masa kecilku Itu dikasari begini Mengambil pilihan diam adalah caraku menghormati pertemanan kami Namun di tengah berlangsungnya aksi nekat itu Tiba-tiba bulu kuduku berdiri Aku pun sontak membalik badan Mataku nyalang siaga Terarah lurus ke kamar seberang Yang pintunya terbuka sebagian Seketika suara-suara berganti menjadi dengingan Ketegangan terasa memuncak Entah mengapa aku merasa ada yang mengawasi kami dari ruangan kamar sebelah Dalam diamku Aku memancang kuda-kuda waspada Hanya nampak kegelapan Hanya nampak kepekatan Shhh Mas Suara terdiam mendadak Mas Adi kesit menjejeriku Dan mengarahkan senternya ke arah pandanganku Kami semua pun kompak pindah ke ruangan sebelah Betapa mengecewakannya Ruangan itu ternyata kosong Tak ada ranjang Tak ada lemari Satu-satunya benda yang ada Hanyalah kalender Bergambar niat dan niati yang terpasang miring Ada apa sih Wan? Tanya Mas Adi Aku angkat bahu Aku sendiri tak tahu ada apa Tapi virasatku begitu kuat Ada yang mengawasiku dari ruangan ini Benar-benar mengawasi kelakuan bejat kami Namun di saat yang sama Aku jadi berpikir Sepertinya tatapan artis di dalam kalender itulah Yang memancarkan auranya kepada aku Entahlah Wis puas Pulang ayo udah lewat tengah malam Tanya Pak Muji Setelah tak ada sanggahan kami pun bersepakat dalam diam Sejalan dengan kepulanganku menuju rumah Satu perasaan amat menggelitik Entah mengapa Virasatku mengatakan Ada seseorang di rumah itu Seseorang yang mengawasi kami dalam diam Berita hilangnya Cahyono sudah jadi buah bibir di lingkungan pasar Aku yang sehari-hari berjaga di kiosku Siti Seringkali mendengar seliweran gosip tentang utang-utang menggunung teman masa kecilku itu Dulunya Cahyono juga kondang di pasar sebagai pedagang ayam Tak ayal kasusnya pun ikut sohor begitu satu persatu korban menyuarakan keluhannya Sore itu secara tiba-tiba Pak Muji datang ke kios menyapa aku Apa? Minta temani ke rumah Cahyono lagi Pak Muji mengangguk Mbah guru sastro minta aku menyalin daftar catatan utang yang ada di buku Aku pun menepuk jidat Kenapa kamu cerita-cerita ke mbah guru sih? Dia angkat bahu Sekalian mau ngambil pemantiku Kayaknya ketinggalan di rumah itu Ayo lawan temani ya Nanti malam Rinto? Pak Muji menggeleng Rinto lagi ngantar bapaknya ke Kalisantar Baru balik lusa atau besoknya lagi Merasa terpocok aku pun mengiakan Malam nanti bukan jetual rutin nongkrong di rumah mas Adi Rasanya kurang bijak juga Mengajak beliau dua kali Apalagi anaknya masih kecil-kecil Namun sejatinya aku punya dorongan lain Mengapa aku meluluskan permintaan Pak Muji Aku penasaran Aku benar-benar ingin memecahkan keganjilan yang ada di rumah itu Jika benar Cahyona menghilang Baju-baju baru itu dari mana? Lalu celana dalam remaja perempuan itu bagaimana? Dan yang paling mengganggu ku adalah Perasaan diawasi di dalam gelap selama kami beraksi di sana Aku yakin ada sepasang mata yang mengamati dalam dia Dia yang tak terlihat di dalam gelap Sialnya hujan turun malam itu Angin menderu-deru menggiring titik-titik air lembut ke segala penjuru Termasuk ke sekucur badanku Siapa sangka Selepas asan Isya saja Purnama masih benderang bersinar Tapi beberapa jam kemudian sudah jadi begini Sudah pukul 10 malam sekarang Di bawah naungan bilik sempit gardu jaga RT3 Aku menggigil kedinginan Beberapa kali sudah aku merutuki Pak Muji Yang tak juga kunjung muncul batang hidungnya Rokokku sudah habis Aku membatin Jika setengah jam lagi dia tak muncul Aku akan pulang walau harus basah-basahan Namun baru saja gagasan itu tuntas kuniatkan Sesosok bayangan gelap mendekat tergopo Pak Muji muncul basah kuyuk dengan jaket kulit hitamnya Malah aku yang kamu suruh nunggu Hartiku kesal Sorry wan Panggilan alam sebentar tadi Jadi gimana? Jadi enggak? Yuh jadilah Ayo Kami berdua tak membawa payung Beruntungnya di gardu RT3 Ada terpal usang yang biasa dipakai alas saat ronda Berpayung terpal itulah Kami memacu langkah melaju ujung timur desa alas rungkat yang gelap Senter besar milik bapak ku jadikan sumber penerangan Pemimpin misi penggerbekan rumah kosong Seperti yang kami lakukan kemarin malam Namun begitu sampai di pintu belakang Kami menemui kendala Kemarin mas Adi bukannya gimana sih? Tanyaku seraya kewalahan mencari grendel pintu kayu rumah itu Pak Muji mulai tak sabar Tiba-tiba tanpa peringatan Ia menendang kuat papan pintu itu sekuat tenaga Aku terloncak kaget Bilang-bilang bodoh Hampir kena tanganku Sorry, sorry, ayo Hujan semakin meneras Bahkan ketika kami berhasil masuk ke dalam pun Suara gaduh di luar sana masih terdengar Senterku kini mengedar liar Menyapu ruangan bagian belakang Yang dulunya pasti difungsikan sebagai dapur ini Seperti lasimnya rumah di desaku Bangunan milik keluarga Cahyono ini juga tersusun oleh bata-bata merah Yang dibiarkan terekspos Aku segera teringat pada celana dalam perempuan Yang terjemur di ruangan itu Tapi begitu senterku menyorot ke titik itu Aku tercekat Celana dalam itu tidak ada Gilang kemana ya? Paling diambil lagi sama yang punya Saud pamuji ringan Aku masih belum bisa puas Yowis, langsung saja ke misi utama Cepetan cari korekmu sana Buku catatan utang Cahyono juga Kembali kami berjalan berhati-hati Kayu-kayu berpaku yang perserakan di lantai berdebu rumah ini Bakran jauh darat Membahayakan Berbeda dengan malam lalu Purnama tak bersinar Kami berdua benar-benar hanya mengandalkan Cahaya senter bapak di tanganku Cari koreku duluan di kamar kemarin Aku pun membuntuti pamuji Dan indikasi kuat kejailan rinto Dan pamuji pada malam itu Segera tercium Begitu kami berdua masuk Bau pesing kuat menguar Ngawar aja kalian Ucapku seraya menutup hidung Kurang dari hitungan menit Kami menemukan apa yang kami cari Namun keganjilan Segera hadir menggerayangi Sebuah pematik kecil bergambar wanita bukil Berdiri tegak di atas lantai ubin yang berdebu Berdiri tegak Aku bergedik ngerik Yakin kamu cuma gak sengaja menjatuhkannya Tanyaku takut-takut Pamuji tetap bungkam Dalam melangkah hati-hati Ia mendekati benda kecil Dengan posisi yang teramat genjil itu Lalu berjongkok dan mengamati Ia tak lekas mengambilnya Malah larut dalam pengamatan Sosoknya bergeming di bawah sorotan lampu senterku Suara hujan mengisi kelenggangan Beberapa saat kemudian Ia menoleh Hujannya pucat sekali Aku merasa ada yang Seketika suara petir mendepung keras Aku yang kaget setengah mati Tak sengaja menjatuhkan senter Dan langsung mati begitu terpelanting di lantai Pekat pun menyergap Ambil koreknya ji Teriaku panik Cahaya api muncul Aku kembali berusaha menyalakan senter Tapi berujung kekecewaan Lampu senter milik bapak pecah Matilah aku Pakeku dalam hati Aku bisa dirajam Gimana? Mati total Kita gak mungkin cuma mengandalkan ini doang Wan Ya sudah ayo cepet cek puku catatan utang kemarin Kami beringsut ke ruang tengah Cahaya api pematik di genggaman Pak Muci kurang menolong Membuat langkah kami serba terbatas Dan begitu tiba depan sebuah lemari pendek Kepanikan kami makin menjadi Bukannya kemarin dibiarkan terbuka Di atas ini Pak Muci minta diyakinkan Aku sendiri bingung Bagaimana ceritanya buku catatan utang itu Tiba-tiba sudah kembali Berpindah ke dalam laci Ah sudah lah Paling mas Adi yang masukin Cepet buka Dengan perasaan cemas Aku mulai panik Membalik halaman demi halaman Buku kumal itu Pada saat itulah Aku kembali mulai merasa diintai Sebelum meneruskan Aku refleks Menarik pergelangan tangan Pak Muci Mengarahkan cahaya pematiknya ke atas Aku menengada cemas Melihat kepanikanku Pak Muci Jadi terpelatuk Jangan macam-macam kamu Wan Ada apa sih? Aku tak menjawab Aku tahu langit-langit rumah itu terbuka Tanpa pelafon Layaknya rumah-rumah lain di desa ini Dan kondisi itu memungkinkan Bagi seorang maling Untuk bebas melintas di atas garis dinding Dan kayu penopang atap Dirasatku kuat mengatakan Kalau ada sepasang mata Yang mengintai kami dari sana Tapi dengan keterbatasan cahaya api Dari pematik Pak Muci Upaya untuk memastikan Hal itu jadi sulit tercapai Wan Pak Muci tiba-tiba berkata Dengan suara bergetar Aku menoleh perlahan Mata Pak Muci tertuju pada Lembar buku catatan utang Di atas lemari pendek Menunjuk salah satu lembar Dengan jari gemetaran Aku memekik tertahan Di daftar nama orang-orang Yang memberi piutang Kepada Cahyono Nama Rinto dan Pak Muci Sudah dicoret Dengan tinta merah Khusus di bagian nama Rinto Tertulis angka 2 juta Berukuran kecil Di sebelah angka catatan utang Yang sebelumnya ada Dan yang lebih mengejutkan lagi Di bagian bawah daftar nama Yang jumlahnya mungkin sekitar 35 orang itu Tertulis nama Adi Darmono Nama lengkap Mas Adi Yang juga ditulis dengan tinta merah Juga dalam kondisi dicoret Aku dan Pak Muci saling lirik Guntur kembali bergemuruh di luar sana Rasa takut segera Menggerayangi tubuh kami Yang mulai kedinginan Seributannya berkelindang Di penak kami berdua Siapa yang mencoret nama-nama itu Apa tujuan mencoret nama-nama itu Yang pasti seseorang marah Pada tiga nama yang tercoret Di halaman itu Dan yang lebih pasti lagi Dia melihat kelakuan kami Di rumah ini kemarin malam Pemikiran itu menciutkan Nalargo dan Pak Muci Tanpa ada kata sepakat Kami berdua pun siap melangkah pergi Lupa dengan tugas utama Untuk mengecek besaran piutang Mbah Guru Sastro Tepat sebelum beranjak Gulu kuduku berdiri meremah Ekor mataku seperti menangkap sesuatu Sontak aku mencengkram lengan Pak Muci Apaan? Desisnya Marah bercampur takut Aku berdiri menghadap kamar tadi Tempat pematik milik Pak Muci Ditemukan berdiri Selama beberapa detik Aku tertahan Mengamati kegelapan Demi Tuhan Aku bersumpah Aku merasa ada seseorang Di balik pintu itu Berdiri mengamati Kini selain rasa takut Aku mulai dipelatuk Oleh rasa penasaran Tanpa persetujuan Pak Muci Aku melangkah maju Suara gesekan alas kakiku Dengan lantai yang berdebu Sedikit tersamar gemuruh hujan Pak Muci yang tak punya pilihan lain pun Mengekoriku tanpa suara Cahaya api di pematiknya Menyertai Kosong Ruangan itu tetap seperti sebelumnya Aku salah Ayo Wan pulang Tunggu Itu apa? Pak Muci tercekat Pelunjuk kananku menunjuk selembar kertas Yang terselip di bawah kasur yang tergulung Kasur yang pesing oleh kencing rinto Dengan penuh kehati-hatian Aku menarik selembar lipatan kertas Yang sudah menguning oleh lembab itu Pada saat itulah Aku kehilangan sumber cahaya Karena Pak Muci secara tiba-tiba Mengangkat pematiknya Menyisir bagian atas dinding Tupunya berputar Berharap menemukan sesuatu Di langit-langit rumah yang terbuka Cahaya petir kembali masuk Lewat jendela ruang utama Kedua mata kami nyalang siaga Tidak ada apa-apa Tidak ada siapa-siapa Ayo Instruksi itu menandai kaburnya kami Dari rumah Cahyono yang surat Pintu belakang yang terdobrak oleh Tendangan maut Pak Muci dibiarkan apa adanya Kami pun berlari Sekuat tenaga berlari Berjejar menyamakan langkah Di bawah selimut terpal pos ronda Yang bolong sana-sini Malam itu kami merasakan Hal yang sama Kengerian yang sama Bahwa ada sesosok Makhluk tak terlihat Di rumah itu Yang sudah menandai kami Dan itu sama sekali Bukan hal baik Sama sekali bukan Buat apa Kalian balik ke sana lagi Tanya Mas Adi Seraya Menarik garu Alat pertanian berbentuk sisir Untuk menggaruk tanah Ia baru mau mulai menjemur Gabah pagi itu Aku yang hendak berangkat Menuju kios Mampir sebentar Ke rumah beliau Bah guru sastro Minta Pak Muci Mengecek pastian Percatatan Piutangnya Mas Lah kok bisa bocor Kembah guru sih Aku menyekakini Jujur saja Ini sebuah keteledoran Mengajak Pak Muci Yang bermulut ember Melancong ke rumah Cahyono Kemarin lusa Aku punya hal yang Jauh lebih penting Ucapku seraya mendekat Mas Adi memasang Mimik serius Lalu dalam satu Tarikan nafas panjang Kutumpahkan semua Detail kejadian ganjil Yang kualami Bersama Pak Muci Di rumah ujung timur Desa itu Semalam Semuanya Tanpa terkecuali Dari penemuan Pematik yang Berdiri tegak Nama-nama yang Tercoret di buku Catatan Utang Dan juga penemuan Kertas terlipat Berbau apek Yang kini Kusodorkan ke Mas Adi Lelaki itu Dia mengamati Tanpa kunjung Meraihnya Terlihat benar Kalau ia ketakutan Kenapa Namaku Ditulis ya Tanya Mas Adi Bingung Tanpa mengalihkan Pandangannya Pada kertas Di tanganku Dan kenapa Nama saya Nggak ada Padahal selama ini Aku selalu Ngasih uang Ke Cayono Mas Adi masih Pungkam Keringat Kini membasai Keningnya Ia lanjut Ia lanjut menatapku Tajam Lalu berucap Liri Kamu dulu pernah Ikut ngaji Di rumahnya Mantri Nur Salim Kan Wan Aku ragu Terus menerus Mencari jawaban Pasti atas semua Misteri di rumah Laknat itu Malam ini Kembali cerah Aku berjalan kaki Melewati Perbatasan desa Alas Rungkut Menuju sisi barat Ke sebuah rumah besar Milik guru Tarekat Yang cukup Tersohor Antar desa Rumah Mantri Nur Salim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Lelaki sebuah itu Masih terlihat bugar Dalam balutan Pakaian serba putih Beliau tengah Duduk-duduk santai Di ruang tamunya Yang dipenuhi Kursi-kursi jati Belum juga Kedua sandal Kutuntas Kulepas Mantri Nur Salim Keburu berkata Kertas yang Sampaian bawah itu Bahaya Mas Wawan Sudah bukan Rahasia lagi Kesaktian Mbah Mantri Nur Salim Sebagai pendekar Dan guru Tarekan Untuk selayaknya Disegani Selama ini Aku hanya Mendengarnya Dari kata Orang Tapi kali ini Aku menyaksikannya Secara langsung Kertas kekuningan Yang terlipat itu Tergeletak Di atas meja Bertaplak putih Berhias Sulaman bunga-bungahan Asap tembakau Dan kemenyan Jadi rokok lintingan Yang dihisap Mbah Mantri Mengepul Menyamarkan Gambaran Di hadapanku Beliau Terus mengunci Tatapannya Pada kertas itu Bagaimana Mbah Sebentar Masih aku Netralkan Sedikit lagi Aku kembali Bungkak Beberapa hisap Kemudian Mbah Mantri Menghujamkan Ujung rokoknya Kedalam asap Aspagling Kini kedua tangannya Terjulur Dan dengan hati-hati Membuka Lipatannya Aku pun tergelitik Untuk mengintip Betapa kagetnya Aku Ketika melihat Kaligrafi Aksara Jawa Berpadu dengan Aksara Arab Terukir di sana Tulisan-tulisan asing itu Membentuk Satu simbol Yang ganjil Yang jika Diamati lebih lanjut Seolah bisa mengirimkan Aura yang jahat Bagi yang melihatnya Ini Masya Allah Ajian Kinjeng Mas Mas Wawan Kinjeng Mas Mbah Ini ajian kuno Kuno sekali Waktu masih zaman Penjajahan Ajian ini sangat populer Untuk dipakai Menyusup Kemarkas lawan Menyusup Dapat dari mana Sampean Berbohong Takkan ada gunanya Bahkan bisa jadi Pertanyaan itu Dipakai untuk menguji Saya mencurinya Dari rumah Cahyono Mbah Ya ya Aku tahu Mbak Mantri Lantas berkata Dengan Nada lebih serius Sampean yakin Cuma ada kertas ini saja Di tempat Sampean menemukannya Aku mencoba Mengingat-ingat Waktu itu Suasananya Sangat gelap Bisa jadi Ada kertas-kertas Cimat serupa Di bawah kasur Cahyono Aku merasa Ini kertas Masih banyak Temannya Lanjut Mbak Mantri Kalau ada kesempatan Coba datangin tempat itu lagi Lalu cari benda lain Yang mungkin Mirip-mirip Seperti ini Sejenis Acian Kinjang Mas Juga Mbah Mungkin Mungkin Juga tidak Tapi yang pasti Sama jahatnya Aku Mengernyut Keheranan Anu Maaf Memangnya Acian Kinjang Mas Itu Kekuatannya Apa Mbah Mbah Mantri Berpikir Sejenak Seperti Menimbang-nimbang Jawabannya Lalu dalam Satu nada Yang dingin Ia berkata Membuat Pengamalnya Bisa jadi Tak terlihat Aku berjalan Setengah berlari Malam itu Hatiku Sungguh Tidak tenang Di pekatnya Malam Melintasi Jalan desa Alas rungkut Yang sepi Aku jadi Merasa Diintai Diawasi Oleh sosok Yang tak terlihat Takku sangka Obrolanku Di kediaman Mbah Mantri Nur Salim Jadi merembat Ke topik-topik lain Termasuk Upayaku Menceritakan Nasib Cahyono Dan segala Kasus Yang menimpanya Saat ini Untungnya Mbah Mantri Bukan Jadi salah satu Korban Barangkali Cahyono Juga sudah Mempertimbangkan Untuk tidak Berurusan Dengan Pendekar Sakti Itu Sejak Awal Dengan Upayaku Membeberkan Semuanya Pada Mbah Mantri Dipadu Dengan Penjelasan Ajian Kinjeng Mas Tadi Aku Jadi Dirundung Kengerian Bagaimana Jika Cahyono Berada Di luar Rumah Mbah Mantri Nur Salim Saat Aku Menceritakan Semua Hal Tentangnya Bagaimana Jika Saat Ini Ia Sedang Berjalan Persis Di Belakangku Tanpa Terlihat Dan Terdengar Kulukuduku Meremang Hebat Aku Langsung Mengertak Kakiku Sekuat Tenaga Dan Berlari Bak Dikejar Setan Paranoid Aku Dibuatnya Kurang Ajar Selama Ini Cahyono Tidak Pernah Hilang Kemana Mana Ia Terus Menerus Berada Di Rumahnya Mengamalkan Segala Ajian Klenik Untuk Membuatnya Tak Terlihat Dan Tak Terjamah Dari Para Penagi Hutang Dan Mungkin Juga Ia Punya Ajian Untuk Membuatnya Bisa Terus Bertahan Hidup Tanpa Makan Dan Minum Kedatangan Kemi Perempat Kekediamannya Malam Itu Rupanya Berada Dalam Pengawasannya Karena Itulah Ia Bisa Menandai Kami Rinto Mengencingi Kasur Pamuji Mengencingi Lemari Sedang Mas Adi Tertawa Mendiamkan Aksi Nekat Mereka Tiga Orang Itu Kemudian Ditandai Di Buku Jatatan Utang Milik Cahyono Kecuali Aku Meski Begitu Aku Sama Sekali Tak Merasa Tenang Tidak Ditandai Bukan Berarti Aku Lolos Dari Pengawasannya Bagaimanapun Juga Aku Berada Di Rumahnya Dua Kali Kurang Ajar Pantas Saja Aku Merasa Diintai Di Sana Wan Celeng Bejingan Aku Berjingkat Saking Kagetnya Ngagetin Aja Kamu Ji Pak Mu Ji Dengan Sedalan Serba Biru Memepetku Ketepi Jalan Wajahnya Pucat Sekali Gawat Rinto Kecelakaan Hah Rinto Diserempet Mobil Wan Sekarang Dia Di rumah Sakit Kabupaten Ayo Kita Jenguk Mataku Membelalak Batinku Bercampur Antara Kaget Takut Dan Cemas Di Depan Ruang Unit Gawat Darurat Aku Dan Pamuji Berdiri Kelisah Kami Tidak Diperbolehkan Menjenguk Melihat Cara Penanganannya Sepertinya Luka Teman Kami Itu Cukup Parah Ayah Rinto Yang Konon Membonceng Dengan Motor Di Bagian Depan Malah Terlihat Bugar Hanya Luka Lecet Saja Di Siku Tangannya Ia Nampak Berbincang Dengan Seseorang Yang Tak Kami Kenal Aku Nggak Akan Pulang Sebelum Dapat Kepastian Kondisi Rinto Pamuji Cemas Menoleh Ke arahku Nanti Kamu pulang Duluan Nggak Apa-apa Kanji Bawa Motorku Pamuji Menggeleng Cepat Lupa Apa Gimana Kamu Wan Aku Ini Epilepsi Kamu Pengen Aku Menyusul Rinto Astagfirullah Maaf Maaf Yowis Kita Balik Sama-sama Nanti Tak Ada Reaksi Pandangan Kami Masih Sama-sama Tertuju Pada Sekelompok Orang Dengan Dandanan Kaya Yang Berbincang Dengan Ayah Rinto Tadi Aku Dari Rumah Mbak Mantri Nur Salim Ucapku Membongkar Ketegangan Terus Besar Kemungkinan Cahyono Ada Di rumahnya Sewaktu Kita Geruduk Dua Kali Pamuji Memasang Wajah Yang Canggung Antara Langsung Percaya Dengan Ingin Menyangkal Aku Meneruskan Puru-puru Kertas Yang Kutemukan Di Bahwa Kasurnya Adalah Kertas Ajian Yang Bisa Membuatnya Tak Terlihat Jadi Besar Kemungkinan Dia Mengawasi Kita Selama Dua Malam Itu Buktinya Semua Nama Kita Kecuali Namaku Ditandai Di Buku Itu Lagi-lagi Pamuji Tak Bereaksi Alih-alih Alisnya Mengerut Terlihat Berpikir Keras Apakah Kecelakaan Ini Juga Ulah Nyewan Jantungku Tersentak Hal Itu Sama Sekali Tak Terpikirkan Olehku Namun Seandainya Pun Benar Bagaimana Caranya Jahyono Melakukannya Wan Ingat Tidak Kenapa Di Sebelah Nama Rinto Kemarin Ada Angka Dua Juta Aku Berpikir Sejenak Kayaknya Waktu Itu Rinto Protes Kalau Piutangnya Seharusnya Sepuluh Tapi Cuma Ditulis Delapan Makanya Ditambah Angka Dua Juta Di Sebelah Tapi Kenapa Angkanya Juga Dicoret Seperti Sudah Dibayar Lunas Kejar Pak Muji Lagi Aku Hanya Angkat Bahu Hai Itu Orang Orang Sudah Pergi Ayo Kita Temui Ayah Rinto Sikap Kami Pun Mendekat Dengan Badan Terpungkuk Memberi Hormat Kedua Mata Ayah Sahabat Kami Sudah Kehabisan Air Mata Kalau Pak Dayat Mau Pulang Nanti Kami Antar Biar Saya Dan Pak Muji Yang Gantian Berjaga Di Sini Tawar Gu Beliau Menggeleng Motor Nuon Biar Saya Saja Yang Berjaga Anu Mohon Maaf Pak Dayat Yang Barusan Itu Siapa Ya Mereka Yang Menyerempet Motor Kami Mobil Mereka Terlalu Kekiri Saat Menyalip Barusan Mereka Juga Yang Mengantar Sampai Kemari Dan Juga Sudah Memberi Ganti Rugi Wah Ganti Rugi Pak Biaya Pengobatan Katanya Saya Dikasih Uang Tunai 2 Juta Jantungku Tersentak Perlahan Aku Melirik Pak Muji Wajahnya Pucat Pasih Pada Momen Itu Kami Sama-sama Menyadari Satu Ikatan Kuat Antara Apa Yang Tertulis Di Buku Catatan Cahyono Dengan Yang Terjadi Di Malam Ini Angin Malam Yang Dingin Memapar Wajahku Sewaktu Dua Roda Motorku Terpacu Kencang Di Poncengan Pak Muji Diam Seribu Kata Mengunci Bibirnya Dengan Perasaan Cemas Yang Menggila Lewat Tengah Malam Kami Menembus Pekat Untuk Kembali Ke Desa Alas Rungkut Yang Sunyi Tak Ada Yang Lebih Menghantui Perasaan Kami Berdua Selain Ketakutan Akan Kesaktian Ilmu Cahyono Yang Selain Bisa Membuat Rencana Untuk Menunggui Sahabat Kami Di Rumah Sakit Malam Ini Kandas Setelah Mengetahui Fakta Mengerikan Bahwa Jumlah Uang Yang Tertulis Di Sebelah Namarinto Pada Buku Catatan Hutang Cahyono Bisa Sama Persis Dengan Besar Biaya Yang Diberikan Oleh Orang Yang Menyerempet Motornya Narasi Itu Seolah Disuarakan Oleh Cahyono Dari Kegelapan Yang Entah Bagaimana Caranya Seperti Tengah Membayar Hutangnya Dengan Ejekan Ejekan Berdarah Apakah Ini Hanya Kebetulan Isi Kepalaku Mau Pecah Dan Kurasa Pamuji Pun Sama 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 Memikirkan Bagaimana Caranya Cahyono Bisa Mengawasi Kami Dari Kegelapan Tanpa Terlihat Lalu Mengatur Siasat Jahat Untuk Mencelakai Kami Yang Sudah Bertindak Kurang Ajar Di Kediamannya Beberapa Malam Silap Jika Dinalar Semua Itu Terkesan Mengada Ngada Tapi Dengan Adanya Bukti Nyata Dan Dukungan Informasi Dari Mbah Mantri Nur Salim Fakta Bahwa Cahyono Memiliki Kesaktian Yang Mengerikan Itu Semakin Tak Terbantahkan Ini Jauh Lebih Mengerikan Daripada Hantu Yang Tak Kasat Mata Ini Manusia Manusia Tak Berwujud Yang Memiliki Kesaktian Mengerikan Bang Sat Padahal Cahyono Berada Di Posisi Pengutang Tapi Kenapa Jadi Kami-kami Ini Yang Dihantui Sekarang Aku Nginep Di Rumahmu Sajalawan Serupa Muji Begitu Kemudi Motorku Berbelok Ke Gerbang Kapura Desa Aku Mengangguk Setuju Agaknya Lebih Aman Jika Kami Tidur Berdua Di Sisa Malam Ini Kalau Sampai Ada Makhluk Tak Terlihat Yang Mengincar Kami Akan Kami Ringkus Bersama Kami Sikat Bersama Bagi Itu Aku Sengaja Datang Terlambat Jaga Kios Pusiti Selain Karena Rasa Kantuk Masih Mengelayot Aku Merasa Perlu Memberitahukan Hal Yang Terjadi Dengan Rintos Semalam Kepada Mas Adi Ah Cuma Kebetulan Paling Tugas Lelaki Itu Singkat Menanggapi Spekulasiku Terlalu Tepat Untuk Sebuah Kebetulan Mas Gilaku Sedikit Kesal Lagipula Sekarang Sudah Jelas Kalau Cahyono Punya Ajian Kinjeng Mas Untuk Membuat Dirinya Tidak Kelihatan Aku Jamin Dia Menguasai Ajian Lain Untuk Mencelakai Kita Tanpa Ketahuan Mas Adi Mulai Terlihat Jemas Kepalanya Celingukan Ke Kanan Ke Kiri Waspada Membayangkan Sosok Cahyono Berseliweran Di Desa Alas Rungkut Tanpa Terlihat Kita Mesti Bagaimana Aku Sudah Bicara Dengan Mbah Mantri Nur Salim Lalu Beliau Memintaku Menggeledah Sekali Lagi Rumah Cahyono Mencari Sesuatu Barangkali Ada Kertas Mantra Serupa Yang Bisa Kubawa Ke Beliau Mana Tau Cahyono Punya Ajian Ajian Lain Yang Dia Pakai Untuk Mencelakai Orang Seperti Rintom Misalnya Ali Menjawab Mas Adi Tiba-tiba Malah sibuk Menjemur Gabahnya Mukanya Terlihat Pucat Pasih Mas Hai Aku Nggak Mau Ikut-ikutan Lagi Wan Maksudnya Aku Nggak Mau Terlibat Lagi Dengan Apapun Yang Berkaitan Dengan Cahyono Tapi Nama Mas Adi Tertulis Di Buku Catatan Hutang Kemarin Sumpah Aku Nggak Bohong Aku Khawatir Kalau Sampai Sudah Aku Bakar Semuanya Wan Aku Langsung Terdiam Kebingungan Apanya Yang Dibakar Mas Lagi Itu Seketika Menghentikan Aktifitasnya Kelenggangan Segera Menyambut Suasana Tanpa Menoleh Ke arahku Mas Adi Berbicara Dengan Suara Lirik Siang Hari Sebelum Mengantarkan Kalian Bertiga Ke Rumah Itu Aku Sudah Lebih Dulu Menyelinap Kesana Waktu Itu Aku Diminta Oleh Istriku Untuk Mengeledah Rumah Cahyono Mungkin Kalian Lupa Kuberitahu Kalau Istriku Juga Punya Pihutang Sama Cahyono Dan Waktu Itu Kami Sedang Kepepet Makanya Aku Sendirian Pergi Ke Rumah Itu Dan Membongkar Lemari Besar Di Kamar Yang Dikencingi Oleh Rinto Oh Alah Pantes Saja Mas Adi Bisa Tahu Sistem Grendel Di Pintu Belakang Rumah Itu Terus Mas Adi Nemu Apa Aku Langsung Nemu Kardus Sepatu Baru Tanpa Pikir Panjang Aku Bawa Pulang Saja Karena Takut Ketauan Sepatunya Dimana Sekarang Itu Masalahnya Wan Kotak Sepatu Itu Tidak Berisi Sepatu Melainkan Berisi Kertas Kertas Kuning Yang Isinya Mantra Mantra Aneh Karena Kesal Aku Langsung Membakarnya Sontak Aku Membelalak Musnah Sudah Barang Bukti Yang Kucari Dan Yang Lebih Mengagetkan Lagi Senior Kami Ini Ternyata Diam Diam Mengubur Rahasia Penting Malah Sekarang Timbul Kesan Kalau Upayanya Mengantar Kami Malam Itu Seperti Mencoba Menjerumuskan Nasib Kami Semua Tak Ada Diskusi Lagi Dengan Lunglai Kubawa Langkahku Menuju Kios Pusiti Sambil Berdoa Semoga Kami Yang Tersisa Itu Tidak Kenapa Napa Siang Begitu Terik Aku Tenggelam Dalam Pikiran Mengatur Siasat Untuk Menemukan Cara Membongkar Persembunyian Cahyono Di rumah Itu Yang Jelas Perkiraan Mantri Nur Salim Benar Ada Sekumpulan Kertas Mantra Ajian Lain Milik Cahyono Meski Semua Bukti Itu Telah Musenah Dilenyapkan Mas Adi Sial Padahal Kalau Aku Bisa Membawa Kertas Kertas Mantra Itu Ke Guru Tarekatku Besar Kemungkinan Akan Kudapatkan Solusi Membongkar Sosok Kasat Mata Cahyono Lalu Menariknya Ke bawah Terik Mentari Besar Kemungkinan Dialah Yang Telah Mencelakai Rinto Apa Yang Ia Tulis Di Buku Catatan Utangnya Bukanlah Coretan Tanpa Makna Di Saat Aku Kelisah Menerga-nerga Rencana Yang Takkan Mungkin Terjadi Itu Mas Adi Tiba-tiba Saja Muncul Di Depanku Nyaris Terlonjak Aku Dibuatnya Aku Punya Akal Wan Ucapnya Ngos-ngosan Tanpa Kata Pembuka Kita Bakar Saja Rumahnya Diam-diam Aku Mengernyi Cemas Orang Itu Menghampiriku Kemari Demi Membahas Persoalan Cahyono Pasti Mas Adi Ikut Kepalang Takut Ah Bukannya Rumah Itu Sudah Dibeli Orang Masa Kita Bakar Bantah Ku Lantang Shhh Jangan Keras-keras Aku Mulut Perbincangan Kami Selanjutnya Terjadi Dalam Pisikan Kalau Benar Apa Yang Diucapkan Mantri Nur Salim Besar Kemungkinan Memang Cahyono Punya Aji-ajian Lain Dan Kertas-kertas Bertuliskan Mantra Itu Ah Pokoknya Kita Bakar Saja Serumah-rumah Desak Mas Adi Baru Kali Ini Kuliat Ia Begitu Panik Jauh Sekali Dari Karakter Aslinya Yang Lebih Banyak Pijak Ketidaksetujuanku Kunyatakan Dengan Gelengan Aku Pikir-pikir Dulu Mas Kutunggu Di belakang Gardu Malam Ini Jam Sepuluh Ada Atau Tidaknya Kamu Aku Akan Tetap Ke Rumah Cahyono Untuk Membakarnya Ada Nada Ancaman Dalam Ucapan Itu Mas Adi Berlalu Disambung Dengan Kedatangan Pembeli Lain Yang Menggagalkanku Untuk Mengejarnya Jangan Kursa-kerusu Kayak Dikejar Polisi Aja Kamuan Hardik Pusiti Melihatku Tergesah Memasang Papan Kayu Penutup Kios Depan Mau Hujan Budih Sama Udah Ada Janji Ketemu Orang Hujan Kok Ditakuti Hujan Air Kan Cuma Basah Hujan Bensin Baru Kebakaran Taku Kubris Ceramahan Majikanku Itu Aku Berlari Sekencang Kencangnya Menyusur Sore Yang Mendung Ke rumah Pamuji Rencana Mengerikan Mas Adi Harus Kucegah Dan Aku Butuh Bantuan Tenaga Sesamanya Di depan Rumah Temanku Itu Aku Diadang Ibunya Yang Galak Yudha Lima Sialnya Aku Kenapa Tanya Yudha Lima Ketus Ia Sedang Bersantai Di Beranda Depan Rumah Memangku Kucingnya Ano Yuk Saya Mau Ketemu Pamuji Lagi Nyuci Baju Barak Sekarang nginep Di rumahmu Dia jadi pulang Kesiangan Lupa Nyuci Baju Bajunya Baru Sampai Sudah Dihakimi Poro-poro Dipersilahkan Masuk Disukui Roti Saya Cuma Mau Berbicara Sebentar Saja Kok Alih-alih Menjawab Yudha Lima Bangkit Sembari Membopong Kucingnya Lalu Mengintip Mendung Yang Berarak Di Langit Sendu Ia Memandangku Dengan Penuh Makna Nyuci Sudah Sejam Lalu Saja Belum Selesai Selesai Masih Mau Kamu Selah Kesusu Hujan Menyerah Aku pun Balik Badan Malam Ini Terpaksa Aku harus Datang Memenuhi Ajakan Mas Adi Bukan Untuk Menemaninya Tapi Justru Untuk Mencegahnya Belum Juga Sepuluh Langkah Air Dingin Menetes Dari Langit Ke Permukaan Keningku Hujan Akan Segera Turun Diselarutukanku Pada Sikap Ketus Ibu Pamuji Yang Entah Apa Gunanya Memaksa Anaknya Mencuci Sore-sore Menjelang Hujan Ada Rasa Syukur Yang Kubatin Setidaknya Jika Hujan Itu Awet Sampai Nanti Malam Gagasan Mas Adi Membakar Rumah Cahyono Bisa Digagalkan Atau Setidaknya Ditangguhkan Sampai Aku Bisa Berhasil Membujuknya Untuk Melupakan Misi Gilanya Belum Juga Salam Kedua Salat Mahrib Terucap Terdengarlah Suara Gedoran Daun Pintu Depan Diantara Gemuruh Angin Pergantian Hari Samarku Dengar Ibuku Menyambut Tamu Urakan Itu Sebentar Kemudian Pintu Kamarku Terjemblak Terbuka Memunculkan Sosok Ibu Yang Berwajah Panik Bapaknya Si Muji Cariin Kamu Wan Cepetan Kayaknya Penting Aku Langsung Melesat Ruang Tamu Wan Bonceng Minta Pak Tular Ayah Pak Muji Ke klinik Pak Muji Kenapa Pak Nyungsep Direndaman Air Sabun Pasal Lagi Nyuji Epilepsi Mulutku Kaku Mengangah Malah Ibuku Yang Cemas Merespon Astagfirullah Sekarang Kondisinya Gimana Pak Tular Masih Belum Sadar Ayuan Keburu Mati Anakku Aku pun Tanggas Bersiap-siap Tubuhku Lebih Banyak Dikerakan Oleh Insting Ketimbang Otak Saat Itu Kuponceng Pak Tular Ke rumahnya Di tengah Kepungan Petang Yang Suram Dan Benar Saja Tubuh Pamuji Terlentang Lemas Di atas Papan Kayu Berselimut Handuk Didamping Yuda Lima Yang Meraung-raung Pasrah Menangisi Anak Semata Wayangnya Yang Tak Sadarkan Diri Tubuh Temanku Itu Didudukan Sedapatnya Di atas Jok Motor Diapit Oleh Punggung Ku Dan Tubuh Pak Tular Ngebut Tuan Ku Kenjot Pedal Stutter Motorku Dan Kami Pun Melacu Kencang Membelah Malam Diiringi Suara Geluduk Yang Siap Menapok Mendung Sampai Menangis Berjujuran Hujan Di tengah Kepanikan Itu Aku Terus Berdoa Jangan Mati Pamuji Jangan Mati Dulu Ada 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 Banyak Hal Mistis Yang Semakin Sulit Kujelaskan Tapi Pada Saat Yang Sama Justru Semakin Jelas Kurasakan Urutan Bencana Yang Menimpa Rinto Dan Pamuji Kali Ini Seperti Rentetan Serangan Yang Dan Kini Hembusan Angin Dingin Menyapu Rintik-rintik Air Ke Arahku Batinku Pun Berkecamuk Apakah Musibah Ini Juga Ulah Cahyono Kalaupun Benar Dia Punya Kesaktian Untuk Melakukan Ini Kenapa Bisa Begitu Tega Tiba-tiba Di Tengah Kekalutan Itu Pak Tular Muncul Tergesah Dari Dalam Klinik Wan Tolong Panggilin Kang Panut Pinjem Mobilnya Buat Bawa Mujik Rumah Sakit Memangnya Mujik Kenapa Pak Wih Pokok Ibut Dibawa Ke Rumah Sakit Paru-parunya Harus Disedot Aku Sontak Bergerak Pikiranku Kosong Tapi Naluriku Masih Utuh Kutembus Hujan Malam Itu Tanpa Perlindungan Menuju Kekediaman Kang Panut Di Ujung Barat Desa Alas Rungkat Di Diru Gemuru Hujan Itu Aku Memaki Sekuah Tenaga Jalanan Lijin Tak Membuatku Memelankan Laju Motor Di Belakang Mobil Kijang Yang Dikendarai Kang Panut Aku Mengekor Dengan Gigi Gemertak Menahan Dingin Dan Cemas Rintom Masih Tak Jelas Kabarnya Di Rumah Sakit Lain Kini Pamuji Harus Mengalami Bencana Yang Sama Biasnya Tupulung Lai Pamuji Langsung Mendapatkan Penanganan Di Ruang Gawat Darurat Yang Berada Tepat Di Mulut Bangunan Rumah Sakit Pak Tular Menangis Sesegugan Merapal Doa Sambil Menahan Liur Yang Menetes Meratapi Nasib Anak Semata Wayangnya Yang Nyaris Tamat Tepuk Lemas Dan Lelah Aku Pun Sama Laru Dalam Doa Dan Pengharapan Agar Teman Spermainanku Itu Tetap Hidup Apapun Yang Terjadi Dalam Kondisi Kebasahan Aku Berbaring Di Bangku Panjang Dan Tanpa Sadar Tersedot Alam Kantuk Setelah Diburu Emosi Yang Bertumpuk Di Ujung Kesadaran Aku Terpelatuk Pada Ajakan Mas Adi Yang Membakar Habis Rumah Cahyono Beserta Isinya Namun Fakta Bahwa Hujan Masih Begitu Teras Mengguyur Sepertinya Rencana Itu Urung Ia Wujudkan Kurang Dari Sepuluh Menit Aku Sudah Tak Ingat Apa- Apa Lagi Wan Wan Bangun Wan Aku Tersentak Kang Panut Mencengkram Kuat Bundaku Membantuku Duduk Aduk Aku Ketiduran Kang Maaf Kamu Disuruh Masuk Kamar Perawatan Sama Kang Tular Astagfirwo Pak Muji Pak Muji Sudah Siuman Dia Pengen Ngomong Sama Kamu Nafasku Berembus Selega Dan Aku Pun Melangkah Cepat Kesalah Satu Bilik Yang Terbuka Ranjang Besi Nampak Berjejer Dipatasi Sekat Kain Dipenuhi Oleh Pasien Dan Beberapa Anggota Keluarga Yang Duduk Berserakan Di Lantai Pak Aku Mau Bicara Sama Wawan Sebentar Pintang Pamuji Dalam Merintian Pada Bapaknya Begitu Lelaki Tua Itu Menyingkir Sebelah Tangan Pamuji Yang Ditusuk Infus Langsung Menarik Lenganku Wajah Kami Berpapasan Dekat Cahyono Yang Melakukannya Hah Epilepsiku Tidak Kambuhan Aku Masih Sadar Waktu Itu Terjadi Mata Pamuji Merah Menatapku Tajam Bapakku Tidak Akan Percaya Karena Itu Kamu Dengarkan Ini Baik Baik Aku Mengangguk Menahan Nafasku Ia Lantas Bercerita Dengan Bibir Bergetar Waktu Sedang Membilas Pakaian Sore-sore Di sumur Belakang Tadi Tiba-tiba Aku Merasa Ada Yang Mengawasi Tentu Saja Waktu Kutoleh Kanan Kiri Belakang Tidak Ada Siapa-siapa Tetapi Batinku Tetap Tidak Tenang Akhirnya Aku Putuskan Saja Buat Ngajak Ngomong Aku Mengernyit Ngajak Ngomong Siapa Cahyono Pendengaranku Menajan Ujapan Pamuji Menjadi Semakin Ngomong Saja Sama Udara Kosong Utangku Gak Usah Dibayar Tapi Tolong Jangan Hantui Aku Lagi Hending Tercipta Selama Beberapa Saat Lalu Tanyaku Penasaran Pamuji Terlihat Ragu-ragu Menjawab Bibirnya Kemetaran Hebat Sedang Matanya Yang Merah Mulai Bergerak Kerak Ia Mengisah Ketakutan Tiba-tiba Di depanku Muncul Begitu Saja Kepala Cahyono Melayang-layang Wan Cuma Kepalanya Kulitnya Keribut Bibirnya Pucat Matanya Melotot Merah Mulutku Terkunci Rapat Tatapan Mataku Seketika Kosong Diambil Diambil Ali Dayah Hayal Membayangkan Gambaran Cerita Pamuji Kulut Kuduku Meremang Kibat Dia Mengancam Kuan Dia Bilang Yang Sudah Lancang Mengganggu Tirakatnya Akan Mendapat Balas Yang Setimpal Pangkas Pamuji Dengan Air Mata Perjucuran Tupuku Kaku Tak Kuasa Memberikan Respon Semua Perkiraan Mudan Ucapan Mantri Nur Salim Benar Adanya Wan Cahyono Bersemedi Di rumah Itu Menjalankan Ritual Hitam Yang Membuatnya Tak Terlihat Dan Bahkan Lebih Buruk Lagi Dia Bisa Berkeliaran Tanpa Kelihatan Dan Mengirimkan Ilmu Hitam Untuk Mencelakai Kita Pamuji Semakin Kalap Lalu Bagaimana Kamu Bisa Tenggelam Di Ember Rendaman Cucian Aku Dicekik Wan Hah Aku Tidak Tahu Bagaimana Bisa Tapi Begitu Mata Cahyono Mendelik Aku Seperti Tercekik Sehingga Suaraku Tidak Keluar Waktu Aku Berusaha Membebaskan Diri Aku Kencing Di Celana Sampai Kejebur Di Ember Aku Ingat Aku Terus Memberikan Perlawanan Tapi Ada Tangan Gaib Yang Terus Mencekik Dan Menahanku Di Dalam Air Cahyono Bisa Mengendalikan Tupu Lawannya Hanya Dengan Melihat Ngeri Jangan Sampai Kamu Sendirian Wan Jangan Sampai Bukannya Memikirkan Nasibku Aku Malah Langsung Teringat Dengan Mas Adi Gelagapan Aku Panik Mencari Jam Dinding Sudah Jam Sepuluh Malam Kenapa Wan Gawat Mas Adi Mas Adi Kenapa Wan Aku Mendekat Kewajah Pak Muji Malam Ini Juga Ia Akan Membakar Rumah Cahyono Pak Muji Membelalak Bibirnya Kembali Bergetar Tiba-tiba Dicengkramnya Sebuah Benda Kecil Kini Berpindah Ketelapak Tanganku Pematik Bergambar Wanita Telanjang Miliknya Pergiwan Cepat Jika Dia Hujan Sudah Redah Kini Gawat Sepanjang Perjalananku Kembali Ke Desa Alas Rungkut Pikiranku Hanya Tertuju Pada Rencana Mas Adi Yang Bisa Kupilang Gegabah Kini Sudah Jelas Cahyono Memang Pelakunya Meski Perkiraanku Terbukti Nalarku Masih Sulit Untuk Percaya Orang Yang Dulunya Begitu Alim Dan Beragama Kini Bisa Terperosok Kedunia Ajian Ilmu Hitam Usai Dililit Rantai Panas Kutang Ia Bahkan Tak Sekan Menyakiti Orang Yang Boleh Jadi Pernah Berjasa Mengutanginya Uang Kalau Diteruskan Ia Bahkan Bisa Jadi Pembunuh Dan Yang Kini Beresiko Terbunuh Sedang Berusaha Kukejar Aku Masuk Dari Gerbang Selatan Desa Dan Langsung Berbelok Ke Arah Timur Menuju Rumah Cahyono Namun Baru Sampai Di Pertengahan Jalan Gerung Motorku Terhenti Kekelapanan Sunyi Seketika Mengepung Aku Terhenti Di Depan Rumah Warga Motorku Langsung Kusembunyikan Di Pakar Semak Dan Sisa Perjalananku Kutempuh Dengan Berlari Besar Tapi Lebih Besar Lagi Aku Berharap Tak Menjumpai Dirinya Di Sana Dan Ketika Dua Harapan Itu Beredu Langkahku Tiba Di Kebun Belakang Rumah Tujuan Dengus Nafasku Berkejaran Dengan Degupan Jantung Namun Tiba-tiba Sebuah Suara Magian Menggemah Dari Dalam Sana Suara Mas Adi Kacau Segera Kupacu Langkahku Menembus Belukar Gelap Kurang Dari 5 Meter Teriakan Mas Adi Membuatku Terhenti Aku Sudah Melindungimu Selama Ini Tapi Malah Begini Balasanmu Kepada Aku Sontak Aku Merunduk Seketika Pola Situasi Berubah Kupangkas Jaraku Dengan Pintu Belakang Yang Sudah Menjeblak Terbuka Lalu Berhenti Di Sana Aku Jongkok Membisu Kupingku Kembali Menajam Kupawakan Celana Dalam Daru Sudah Kupawakan Celana Dalam Nur Juga Sudah Gadis Alas Rungkat Mana Lagi Yang Mau Kesetupui Lewat Perantara Gaib Apa Itu Masih Kurang Jangan Jangan Selama Ini Aku Hanya Dikipuli Menerawangi Gadis Secara Gaib Untuk Syarat Kesaktian Tukang Kipul Seru Mas Adi Lantang Pikiranku Langsung Berusaha Mengejar Saat Kemamakian Itu Masih Tersisa Tapi Kandas Dalam Kebuntuan Mas Mas Adi Kembali Berteriak Harusnya Kau cari Ajian Buat Melunasi Hutang-Hutang Kita Bukan Malah Cari Ajian Buat Ngilang Begini Lama-lama Aku Bisa Ketauan Jantungku Nyaris Meledak Apa Maksudnya Jadi Selama Ini Cahyono Berhutang Berdua Bersama Mas Adi Penghianat Kamu Mas Balas Sebuah Suara Dengan Nada Rendah Suara Cahyono Aku Terkesiap Kau bilang Kau akan Membantuku Melunasi Sebagian Hutang Kita Mana Buktinya Sambung Suara Itu Aku Enggak Sanggup No Pesukian Butuh Tumbal Nyawa Balas Mas Adi Meliri Karena Itu Biarkan Aku Memenuhi Kesaktianku Sediakan Sajit Jelana Dalam Gadis-gadis Desa Ini Agar Mereka Bisa Kusetukui Dari Alam Gaib Dengan Begitu Hajianku Untuk Bisa Menghilang Akan Semakin Sempurna Memang Begitu Syaratnya Dengan Begitu Aku Bisa Bebas Berkeliaran Masuk Jantungku Kembali Tersentak Mendengar Gemah Suara Itu Aku Tak Menyangka Sungguh Sungguh Tak Pernah Terlintas Di Benaku Kepingan Relief Misteri Itu Kini Perlahan Tersusun Rapi Di Dalam Angan Pendengaranku Kembali Ditajamkan Terlalu Lama No Utang Kita Berdua Terlalu Banyak Mencuri Dari Kantong Harta Warga Desa Sini Tak Kan Ada Gunanya Jadi Pesukihan Tuntut Suara Cahyono Kau Yang Akan Melakukannya Bukan Aku Aku Hanya Bisa Membantu Gilah Mas Adi Lagi Membantu Tak Terdengar Balasan Dapat Kureka Kalau Mas Adi Mengangguk Mengiakan Syarat Pesukian Tidak Sama Dengan Syarat Ajian Yang Aku Tau Tumbal Nyawa Bukan Kau Pikir Aku Bawa Rinto Dan Yang Lain Kemari Itu Untuk Apa Aku Terkesiap Nafasku Lenyap Seakan Paru-paruku Dicuri Jadi Kami Bertikah Dibawa Ke rumah Ini Untuk Ditumbalkan Gemah Suara Cahyono Kini Terdengar Lebih Keras Kalau Begitu Kenapa Kau Diam Saja Waktu Mereka Mengencingi Rumah Ini Kenapa Kau Ambil Semua Kertas Mantra Ku Mas Semua Kertas Mantra Omong Kosongmu Itu Aman Di Rumah Kau Akan Mendapatkannya Kembali Setelah Semua Calon Tumbal Yang Kubawa Kemari Berhasil Kau Ajukan Kepada Iblis Junjunganmu Di Alam Seberang Lagipula Buat Apa Kau Cemaskan Tingkah Nakala Rinto Dan Pamuji Aku Mendiamkan Mereka Itu Supaya Sikapku Terlihat Wajar Toh Nyatanya Kau Sudah Beraksi Melukai Mereka Tanpa Ketahuan Tunggu Apa Lagi Sudai Saja Nyawa Dua Orang Itu Dan Cepat Bereskan Utang Utang Kita Hening Kegelapan Yang Mengepung Memudahkan Imajinasi Kuliar Mewajahkan Situasi Di Dalam Suara Jangkrik Yang Bersautan Di Segala Penjuru Semak Mengisi Jedah Dialog Mas Adi Dan Cahyono Dengar Mas Adi Jangan Dikira Kembali Nyawa Untuk Pesukihan Agar Berhenti Begitu Saja Usai Kita Mendapatkan Uang Yang Kita Mau Nyawa Rinto Dan Pamuji Itu Mudah Saja Kujadikan Sesembahan Untuk Syarat Pertama Pesukihan Kita Tapi Kita Butuh Nyawa Nyawa Lain Untuk Seterusnya Ucap Cahyono Soal Itu Kau Serahkan Saja Kepada Aku Percaya Diri Sekali Diam Kau Cahyono Sudai Saja Semua Permainan Gaib Untuk Membuat Tubuh Tak Terlihat Dengan Memerawani Gadis-gadis Alas Rungkut Kita Sudah Kepepet Malam Ini Juga Babat Habis Nyawa Rinto Dan Pamuji Kalau Kau Butuh Nyawa Lanjutan Aku Akan Bawakan Wawan Kemari Hai Siapa Itu Sialan Saking Paniknya Mendengar Namaku Disebut Aku Reflek Bangkit Hingga Kepalaku Menyundul Gagang Pintu Kayu Di Atasku Jantungku Seperti Beduk Masjid Saat Kesiran Darah Yang Mendidih Ketakutan Aku Berlari Kencang Menerjang Ilalang Dan Pelukar Berduri Di Hamparan Ladang Tak Bertuan Di Kepung Kegelapan Tanpa Penerangan Segala Yang Ada Di Depanku Menjadi Bias Dan Semuh Batang Batang Pepohonan Berubah Menjadi Siluet Dan 80% Gerakanku Murni Dituntun Insting Yang Menajam Oleh Dorongan Rasa Takut Namun Ketakutan Itu Seketika Mencapai Puncaknya Ketika Tiba-tiba Jauh Di Seberangku Muncul Kepala Tanpa Badan Menerjang Cepat Kepala Cahyono Melayang Secepat Angin Tupuku Membatu Begitu Jarak Semakin Dekat Kupandangi Kedua Matanya Yang Memerah Di Dalam Cekungan Mata Yang Mengurus Dari Sosoknya Yang Kukenal Selama Ini Ia Membuka Mulutnya Lebar Lebar Wawan Insting Pertahananku Memperontak Tupuku Seketika Terbebas Aku Reflek Menunduk Tupuku Terjerembab Di atas Tanah Tegalan Entah Karena Apa Badanku Jadi Kemetaran Otaku Memerintahkanku Berlari Tapi Kedua Kaki Dan Tanganku Hanya Sanggup Menurutinya Dengan Merangkak Mulutku Yang Mengangat Ketakutan Hanya Mengeluarkan Erangan Mengibah Jangan Bunuh Aku Jangan Bunuh Aku Kalian Bangsat Pegang Kakinya Teriak Mas Adi Jauh Di belakang Dia Sudah Mendengar Semuanya Sesosok Tangan Tanpa Rupa Mencengkram Sebelah Pergelangan Kakiku Reflek Aku Membalik Badan Dan Melesatkan Tendangan Bebas Dengan Kaki Yang Lain Ke Udara Kepala Cahyono Menggelundung Kedalam Semak Yang Kelap Kulihat silut Mas Adi Semakin Mendekat Aku pun Bangkit Sempoyongan Namun Alih-alih Membalik Badan Dan Kabur Instingku Memutuskan Untuk Membawa Tubuh Tepuk Tepuk Maju Dan Menerjang Kami Tersungkur Di Atas Tanah Basah Sisa Hujan Tadi Kurang Ajar Kau Mas Kau Tegah Mengumpankan Kami Buat Tumbal Teriaku Membabi Buta Mengantarkan Kepalan Kewajahnya Mas Adi Memperontak Melawan Aku Terpaksawan Hanya Kalian Yang Bisaku Kau Sudah Kuanggap Lebih Dari Pembimbingku Temanku Ternyata Begini Kenyataannya Hah Pandanganku Langsung Lenyap Hantaman Keras Menggempur Batok Belakang Kepalaku Aku Terpelanting Kesamping Mendarat Di Semak Basah Telingaku Berdenging Panjang Reflek Tanganku Meraba-raba Bagian Belakang Kepala Dan Mendapati Sesuatu Yang Basah Dan Kental Ini Pasti Darah Aku Terluka Saat Aku Berusaha Bangkit Leher Kemejaku Dicengkram Dan Ditarik Hingga Aku Berdiri Seiring Kembalinya Fungsi Mataku Jelas Kupandangi Wajah Cahyono Yang Menyeramkan Sangat Menyeramkan Aku Tidak Pernah Berhutang Kepadamu Wan Itu Karena Kau Teman Mengaji Sejak Kita Kecil Dan Kau Selalu Berbuat Baik Kepadaku Tapi Kenapa Kau Harus Datang Kemari Teriaknya Aku Masih Tak Percaya Melihat Kepala Tanpa Badan Mengancamku Dengan Aura Membunuh Yang Begitu Kuat Ingin Aku Menjawab Tapi Ketakutan Menjahit Mulutku Cahyono Kembali Bersuara Maaf Aku Terpaksa Menyudahi Nasibmu Malam Ini Kusodokan Dengkul Kananku Ke udara Kosong Di depan Dan Rupanya Sukses Mengenai Bagian Perut Bawah Cahyono Yang Tak Kasat Mata Ia Mengerang Dengan Hebatnya Kulihat Kepala Tanpa Badan Itu Mundur Ke Kegelapan Dengan Bergeleng Geleng Cepat Putaran Kincir Kertas Mengerikan Reaksi Yang Sungguh Diluar Nalar Belum Juga Aku Tata Kembali Nafas Mas Adi Memitingku Dari Belakang Kedua Tanganku Terbelenggu Pelukanya Maafkan Aku Maafkan Aku Kuhantamkan Tempurung Kepalaku Ke Wajahnya Rasa Sakit Menjalar Keseluruh Badanku Seiring Belenggu Pelukan Mengendur Bekas Hantaman Benda Keras Cahyono Kini Bertambah Parah Selama Sesaat Aku Kembali Kehilangan Pandanganku Syaraf Mataku Kena Aku Terbebas Lalu Sempoyongan Menjaga Keseimbangan Aku Tidak Boleh Tersumpur Ayo Terus Berdiri Wan Kegelapan Yang Kutentang Kini Perlahan Mewujud Mobil Mataku Kembali Beradaptasi Pada Lenyapnya Cahaya Cara Penciumanku Seketika Mengemuka Di atas Kepanikan Itu Aku Membuai Sesuatu Bau Bensin Dalam Hitungan Detik Aku Kembali Teringat Pada Rencana Mas Adi Membakar Habis Rumah Cahyono Pasti Ia Membawa Bensin Di Dalam Rumah Itu Geraman Cahyono Menggemah Dari Balik Silwet Semak Sebuah Tanda Bahwa Aku Harus Segera Berlari Kedalam Rumah Itu Sebelum Dua Keparat Itu Menghabisiku Sampai Mati Dengan Kepala Yang Terus Berdenyut Aku Berlari Berjingkat Menghindari Jebakan Semak Ke Arah Silwet Gelap Rumah Cahyono Dapat Kudengar Terap Langkah Menggeruduk Jepat Mengekoriku Itu Mataku Langsung Nyalang Memindai Seluruh Isi Rumah Semesta Mendukung Sebuah Jirigan Putih Teronggok Di Atas Lantai Dapur Seakan Menjadi Aksen Di Tengah Kegelapan Gesit Kurai Benda Itu Dan Memuntahkan Isinya Keseluruh Ruangan Namun Baru Setengah Jalan Sekelebat Bayangan Menyeruduk Sekeras Tumbukan Kuda Aku Terlempar Jauh Ke Ruangan Tengah Sakit Semua Rasanya Erangan Itu Kembali Terdengar Kau Salah Telah Datang Kemari Sejak Awal Wan Ucap Suara Tanpa Sosok Itu Seraya Menggema Biadab Kau No Sungguh Biadab Teriaku Lantang Pada Udara Kosong Sudah Begitu Baik Orang Orang Memberimu Hutangan Tapi Malah Begini Balasan Kemana Nuranimu Waktu Kau Tega Menipu Para Petani Dan Menjanjikan Keuntungan Berlipat Hah Iblis Kau Benar Aku Iblis Aku Memang Bangsa Tuhan Setidaknya Untuk Saat Ini Jawab Cahyono Suaranya Merinti Di atas Suara Air Mengalir Yang Kuduga Berasal Dari Tumpukan Bensin Di Jirigen Putih Yang Tadi Kurai Begitu Aku Selesai Berurusan Dengan Dunia Iblis Semua Utangku Akanku Bayar Semua Akan Dapat Untung Oh Ya Maksudmu Untung Setelah Kuh Habisin Nyawaku Nyawarinto Dan Nyawapamuji Ia Tak Menjawab Namun Dalam Keremangan Cahaya Bulan Yang Terbebas Dari Lapisan Sisa Mendung Kepala Kepala Cahyono Kembali Muncul Dan Secara Perlahan Tubuhnya Mulai Terlihat Betapa Tercengangnya Aku Melihat Cahyono Bertelanjang Ulat Dengan Permukaan Tupu Dipenuhi Urat-urat Nadi Yang Menghitam Mengerikan Aku Terpaksa Wan Rintinya Sebagian Badan Cahyono Basah Oleh Bensin Yang Sempat Kusiramkan Maafkan Aku Pantas Benar Kau Menggade Nasib Pada Iblis No Pantas Sebab Tingkahmu Juga Sama Dengan Bangsa Mereka Diam Tepat Di Saat Ia Tidak Menerjang Kesit Kurokoh Pematik Milik Pamuji Dari Saku Celana Dan Segera Menyalahkannya Api Memercik Ke Lantai Dan Menjalar Kedepanku Menghanguskan Tubuh Cahyono Dengan Cepat Kegelapan Pun Tersibak Aku Melompat Mundur Menghindari Jangkauan Api Cahyono Memekik Kesakitan Tubuhnya Terbakar Menyalah Menari Dan Memberontak Melawan Panasnya Si jago Merah Aku Membeku Menyaksikan Pemandangan Itu Dengan Cahaya Yang Begitu Benderang Mataku Mulai Meneliti Badan Sendiri Merah Seluruh Pakaian Ku Sudah Bersimpah Darah Dan Entah Mengapa Pandanganku Pun Semakin Membaur Dan Nyutan Di Bagian Belakang Kepala Perlahanku Sekar Dan Seketika Ketakutanku Semakin Nyata Tanganku Dipenuhi Darah Segar Kulit Kepalaku Robek Dan Kebas Saking Sakitnya Kini Aku Sempoyongan Menahan Pusing Dengan Langkah Menyeret Aku Melipir Dinding Menghindari Api Yang Membarah Bersama Tuku Cahyono Yang Terbakar Perjalananku Terasa Berjam-jam Lamanya Dan Begitu Kembali Tiba Di Ruangan Dapur Sosok Itu Menghadangku Mas Adi Sebelah Tangan Lelaki Itu Mencengkram Batang Kayu Besar Seharusnya Kau Datang Lebih Awal Kesini Bersama Kuan Sehingga Kita Bisa Membungkam Cahyono Bersama Sama Sekarang Terlambat Kau Sudah Terlanjur Dengar Semuanya Aku Tak Menjawab Ia Pun Meneruskan Sekarang Aku Juga Harus Membungkam Kamu Aku Tak Bersenjata Kepalaku Yang Kepalang Sakit Jadi Lambat Memproses Serangan Mas Adi Dan Aku Terlambat Menunduk Kepalaku Terhantam Batang Kayu Itu Suara Perabot Berantakan Terdengar Satu Buku Amruk Gelagapan Aku Mencoba Bersiaga Namun Anehnya Aku Tak Bisa Melihat Apa-apa Demi Tuhan Mataku Membuka Tapi Hanya Kegelapan Yang Kusaksikan Maafkan Aku Suara Mas Adi Merintih Aku Buta Akan Apa Yang Ada Di Hadapanku Tidak Ada Lagi Daya Aku Melawan Hingga Kemudian Tepu Mas Adi Terasa Ambruk Di Hadapanku Mataku Yang Tak Lagi Berfungsi Ini Jadi Kebingungan Aku Baik-baik Saja Apa Yang Terjadi Belum Juga Kutemukan Jawabannya Lengan Kananku Dicengkram Kuat-kuat Menarik Ku Hingga Berdiri Sosok Itu Memapahku Dan Menyeretku Keluar Ayo Kita harus Segera Keluar Ucap Suara Penolong Itu Aku Langsung Mengenalinya Mbah Mantri Nur Saling Aku Menerkah Sambil Terbata Tada Sautan Dan Aku Menangis Dalam Pandangan Kuta Sejurus Dengan Semakin Jauhnya Langkah Yang Kami Tempuh Terdengarlah Suara Gemuruh Di Belakang Dapatku Duga Rumah Cahyono Ambruk Menindi Dua Bajingan Yang Sudah Musrik Bersekutu Dengan Kegelapan Mati Dilahap Api Menjadi Sekam Lewat Tengah Malam Itu Aku Menangis Dan Terus Menangis Banjir Doa Terasa Syukur Menyertai Perjalananku Pulang Yang Terseok Semua Orang Harus Mendengarnya Semua Tak Terkejuali Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Dan Semoga Kita Dapat Mengambil Pembelajaran Dari Cerita Ini Ambil Sisi Positif Dan Buang Negatif Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita-cerita Misteri Selanjutnya Maturnuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh